Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Engkau sendiri yang campur tangan Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasamu Biar engkau sendiri yang beracara Tuhan Urapi kami, pimpin kami, bawa kami mengerti kebenaran Sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Kami berdoa firman yang kami pelajarin hari ini Yang kami mengerti akan membuat kami semakin dimerdekakan Dan semakin dibawa menjadi orang yang dewasa secara rohani Dan mau berdoa dalam nama Yesus Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan sendiri yang urapi Berdoa, minta roh hikmat wahyu mengalir, memenuhi kami Sehingga kami semakin mengerti apa yang kau mau Berjalan seirama dengan kau Dan Tuhan engkau sendiri yang beracara Tuhan Urapi kami, dan kami percaya Namamu akan dipermuliakan Dalam nama Yesus, haleluya Amin Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin Akan membuat kita semakin diubahkan Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Dipimpin kenal Tuhan Semakin menyerupai Yesus Kristus Sebab firman yang kita mengerti Harus membawa kita semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan Firman yang kita mengerti bukan hanya jadi pengetahuan saja Tapi firman ini jadi kehidupan yang kita praktekkan setiap hari Tapi dalam praktek hidup kita sehari-hari seringkali dilukain Dicemarin oleh perbuatan-perbuatan yang tidak enak yang pernah terjadi di masa lalu kita Apapun itu namanya Itu akhirnya membuat kita luka di dalam batin kita Semua kejadian buruk, semua kejadian yang tidak mengenakan di dalam hidup kita Kadang menjadi memori yang melukai batin kita Dan memori yang melukai batin itu Akan membuat dan mempengaruhi semua tindakan kita di masa depan kita Memori dan luka-luka yang pernah kita alami Dan itu belum disembuhkan Ketika luka itu belum disembuhkan Akan membuat kita memiliki perangai sikap dan tindakan Yang seringkali malah dipengaruhi oleh masa lalu kita Berapa banyak orang hidupnya dipengaruhi oleh masa lalunya Karena masa lalu yang belum beres di hadapan Tuhan akan mempengaruhi masa depan kita Makanya kita harus beres hidup kita ini di hadapan Tuhan Jangan sampai simpan trauma, simpan luka Simpan sakit hati, simpan dendam, simpan kepahitan Kalau itu masih tersimpan di dalam diri kita Apa yang terjadi? Hidup kita di ujungnya akan tersandung Hidup kita akan bermasalah Orang-orang yang bermasalah hari ini biasanya Orang-orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri Orang yang masih mengalami luka di masa lalu dan belum mengalami kesembuhan Kalau Bapak Ibu engkau mengalami luka di masa lalu dan belum disembuhkan Dan saya berdoa Firman yang kita pelajari hari ini akan membuatmu semakin dimerdekakan Semakin engkau kenal Tuhan Sekarang lihat bersama saya di kitab kejadian wassal yang ke-34 Ini berbicara tentang apa yang dialami Dina Ayat pertamanya pada suatu kali pergilah Dina Anak perempuan Leah yang dilahirkan bagi Yaakob Mengunjungi perempuan-perempuan itu di negeri itu Ini hal yang wajar dia ingin berkunjung kepada orang yang lain Saudaranya yang lain Tetapi apa yang terjadi ketika itu terlihatlah Ia oleh Sikem Anak Hemor orang Hewi Raja negeri itu lalu Dina dilarikannya dan diperkosanya Ternyata Sikem melihat Dina dan dia tertarik Langsung diperkosanya Di ayat yang ketiganya Tetapi terikalah hatinya kepada Dina Ini Sikem terikat jatuh cinta Kepada Dina Dan ia cinta kepada gadis itu Lalu menenangkan hati gadis itu Bagaimana menenangkan hatinya Sudah dilukain, sudah dinudahin Kok ditenangkan Tentu saja, tidak semudah itu Bapak ibu, kalau hati kita ini pernah terluka dan belum disembuhkan Itu akan mempengaruhi Dalam kita bertindak Emosi kita ini akan dipengaruhi Banyak hal Kalau kita tidak sembuh dari masa lalu kita Kita akan menjadi orang Yang agak Belum disempurnakan Tuhan Makanya kita mendengar ini perlu disempurnakan Sesuai dengan firman Tuhan Biasanya coba perhatikan Orang-orang yang cerewet Orang-orang yang sombong Orang-orang yang punya perangai-perangai buruk Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Pasti punya masa lalu yang tidak beres Dan harus dibereskan Kita harus beres dari masa lalu kita Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri Kita harus hidup benar Kita harus disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Ketika kita belajar Menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan Apa yang terjadi? Hidup akan diubahkan Ini Dina sudah diperkosa Malah ingin dicintai bagaimana bisa Tetapi lihat Hati yang keempatnya Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor Ayahnya Ambilah bagiku gadis itu untuk menjadi istriku Kedengarannya lah kepada Yaakub bahwa Sikem mencemarin Dina Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya Jadi Yaakub mendiamkan Soal itu sampai mereka pulang Bapak Ibu Orang yang pernah disakitin Orang yang pernah dilukain Cenderung Kalau belum disembuhkan dia akan melukain orang lain Orang yang suka menyakitin orang lain Biasanya dia pernah disakitin dan belum disembuhkan Orang yang kepahitan biasanya Dia pernah Sakit hati Begitu lupa Begitu rupa Dan akhirnya dia Sampai menyimpannya Dan Akhirnya Ketika dia hidup sampai hari ini Dia ingin melukain orang lain Dia ingin maitin orang lain Tidak heran ada orang-orang yang ngomongnya ketus ya Ngomongnya nyakitin itu Biasanya dia menyimpan luka di masa lalu Dan belum disembuhkan Dan ini bahaya sekali loh Makanya hidup kita ini kalau tidak beres Hidup kita ini belum damai dengan Tuhan Belum damai dengan diri kita sendiri Kita susah berdamai dengan orang lain Kita dipertemukan dengan siapapun selalu ribut Hubungan suami istri selalu ribut dan berantem Boleh kita mengalami banyak pengalaman rohani Kalau kita belum beres dengan diri kita Kita akan jadi trouble dimanapun ditempatkan Coba kita akan lihat nih apa yang terjadi Di ayat yang ke-6nya Lalu Hemor Ayah Sikem pergi mendapatkan Yaakub untuk berbicara dengan dia Sementara itu anak-anak Yaakub pulang dari Padang Dan sesudah mendengar peristiwa itu Orang-orang ini sakit hati dan sangat marah Karena melihat apa adiknya diperkosa Sikem telah berbuat noda diantara orang Israel Dengan memperkosa anak perempuan Yaakub Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan Bapak Ibu nanti lihat apa yang terjadi Karena dendam, karena sakit hati Karena pingin membalas Karena pernah adiknya diperlakukan jahat oleh Sikem Kita lihat, kita lompat di ayat yang ke-13 Lalu anak-anak Yaakub menjawab Sikem Dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat Karena Sikem telah mencemarin dinia Akhirnya orang itu kalau sudah simpan dendam Simpan sakit hati Di dalam hatinya itu penuh tipu muslihat Penuh tipu daya Untuk apa? Untuk atur strategi untuk melakukan pembalasan dendam Orang yang belum bisa mengampuni orang lain Orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri Dia akan cenderung melakukan pembalasan Karena perbuatan orang di masa lalu yang belum beres Dan ini terjadi oleh anak-anaknya Yaakub Di ayat yang ke-14 Berkatalah mereka kepada kedua orang itu Kami tidak dapat berbuat demikian Memberi adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat Sebab itu hal Itu ayat bagi kami Diatur strategi Bagaimana mungkin adik kami Menikah dengan orang yang tidak bersunat Maka diusulkanlah Harus bersunat Maka di ayat yang ke-24 Usul Hemor dan Sikem Anaknya itu Didengarlah oleh semua orang yang datang Berkumpul di pintu gerbang kota itu Lalu disunatlah setiap laki-laki Ya ini setiap orang dewasa di kota itu Bapak Ibu nanti Baca seluruh perikop ini Bapak Ibu akan ngerti jalan ceritanya Di ayat yang ke-25 Pada hari Ketiga Ketika mereka sedang menderita kesakitan Karena baru disunat ya Tentunya sakit Lagi dalam proses pemulihan Datanglah dua orang anak Yaakub Yaitu Simeon dan Lewi Kakak-kakak Dina Setelah masing-masing mengambil pedangnya Menyerang kota itu Dengan tidak takut-takut Serta membunuh setiap laki-laki Diatur strategi untuk balas dendam Bapak Ibu Luka batin Trauma masa lalu Sakit hati yang belum dibereskan Akan meluka yang di dalam batin kita Dan keinginan dagingmu Ujungnya Ingin membalas perbuatan itu Bapak Ibu kita lihat Di kejadian pasal yang ke-27 Ayat 41 Apa yang terjadi di sana Esau menaruh dendam kepada Yaakub Karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya Kepadanya Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri Hari-hari bergabung Karena hari Karena kematian ayahku itu Tidak akan lama lagi Pada waktu itulah Yaakub adikku akan kubunuh Kenapa dia mau dibunuh? Karena Yaakub Setelah pakai tipu daya Dia mencuri jatah hak kesulungan Yang Esau harusnya diterima Dia ambil Dan itu membuat Esau marah Dan menaruh dendam di dalam dirinya Di ayat yang ke-42 Kita lompat Ketika diberitahukan perkataan Esau Anak sulungnya itu kepada Ripka Maka disuruhnya memanggil Yaakub Anak bungsunya Lalu berkata kepadanya Esau kakakmu bermaksud Membalas dendam membunuh engkau Dia tahu dan melahirkan diri Dendam Sakit hati Luka batin Yang belum disembuhkan Akan mempengaruhi tindakanmu Dan cenderungnya Menyeret kita bertindak Tidak sesuai dengan firman Tuhan Apapun itu namanya Para istri yang dihanatin oleh suaminya Para suami yang dihanatin oleh istrinya Atau sepala sebaliknya Selalu Kalau belum dibereskan Selalu ingin membalas Ingin melakukan kejahatan Luka yang belum sembuh Dari masa lalu Ingin menyeret kita Selalu melakukan Pembalasan Kita perhatikan Orang-orang yang pernah dilecehkan secara seksual Baik disodomi Atau apapun lah namanya Ketika dia besar Dia mengalami penyimpangan sek Dan ingin membalas dendam Pingin melakukan Orang-orang yang sakit hati Bapak ibu bisa lihat Di media sosial Atau di media mainstream Bapak ibu bisa lihat Orang-orang yang disakitin Dia melakukan pembalasan dendam Yang mengerikan Nalarnya tidak jalan Akal buddhnya tidak jalan Karena diskuasain oleh amarah Dan luka Makanya luka masa lalu Dalam diri kita Apapun itu namanya Harus sembuh Kalau tidak Akan jadi trouble Buat masa depan kita Akan jadi penghalang Tuhan bekerja secara maksimal Dalam hidup kita Akan menjadi penghalang Berkat datang Kepadamu Akan menjadi penghalang Hidupmu Berjalan dalam Perkenanan Tuhan Semua luka Masalah lu Atau apapun Siapapun Karena kita seringkali Diberhadapkan dengan orang Yang melukai Dan menyakitin Kita harus bereskan Itu dihadapan Tuhan Bapak-Ibu Engkau harus belajar Melepaskan pengampunan Ketika pasanganmu Melakukan hal Yang menyakitkan hatimu Kalau engkau gak melepaskan pengampunan Ujungnya akan menaruh Sakit hati dan kepahitan Kenapa sih orang sampai kepahitan Kenapa orang sampai simpan dendam Kenapa orang sampai kecewa Dan sakit hati Karena dia menyimpan Perbuatan yang menyakitkan Di dalam hatinya Diingat-ingat terus Diingat-ingat terus Dan ingatan itu Akhirnya menjadi remah Dalam hidupnya Bukan firman Tuhan yang jadi remah Tapi perbuatan jahat orang Di sekitar hidupnya Yang diingat-ingat terus Akhirnya jadi remah Nempel dalam hidupnya Membuat orang itu penuh curiga Membuat orang itu tambah dendam Membuat orang itu sakit hati Kecewa Akhirnya Kepahitan Pahit hidupnya Ada orang-orang yang pahit hidupnya Karena perbuatan orang di masa lalu Dia pukul rata Orang yang pernah disakitin laki-laki Biasanya semua laki-laki jahat Padahal gak semua orang laki-laki jahat Orang yang disakitin suaminya Dibilang Allah laki-laki sama saja Padahal tidak semua laki-laki sama saja Karena apa? Itu orang yang ngomong seperti itu Karena orang ngalami luka di masa lalu Dan itu harus dibereskan Itu harus disembuhkan Orang yang pernah disakitin oleh pendeta mungkin Pernah dilukain oleh gereja mungkin Pernah disakitin oleh hamba Tuhan Dia akhirnya kepahitan Tidak mau gereja-gerejaan Karena apa? Karena trauma Padahal gerejaan Tidak semua gereja seperti itu Tidak semua hamba Tuhan seperti itu Karena ada hal yang melukai Karena hal yang menyakitin Ada hal yang membuat hatinya Rasanya disakitin begitu rupa Akhirnya dia punya pemikiran Bahwa gereja seperti itu Bahwa semua hamba Tuhan seperti itu Bahwa semua laki-laki seperti itu Bahwa semua orang seperti itu Padahal tidak Pemikirannya sudah dibatasin oleh luka Dan masa lalu yang menghantui hidupnya Bapak-Ibu Semua luka masa lalu kita Luka batin kita itu Akan membuat benteng Membuat pagar Sehingga mata kita tidak bisa melihat ke depan Pandangan kita sebatas dilukain Dan disakitin terus-terusan Orang-orang kayak begini Punya pandangan yang picik Orang-orang kayak begini Susah ditegur Susah dinasihatin Susah melihat janji Tuhan Apa yang terjadi akhirnya? Trauma Menguasain Terluka menguasain Sakit hati menguasain Padahal Bapak-Ibu Tuhan sudah merancanakan Sesuatu yang lebih besar Dari sekedar sakit hati dan trauma Masa lalu Orang Bisa terpenjara oleh sakit hatinya Orang bisa terkungkung oleh luka batinnya Di masa lalu Tanpa bisa melihat janji Tuhan Tanpa bisa melihat Hal-hal yang ajaib Hal yang membuat Nama Tuhan dipermuliakan Tersidupnya Makanya itu menjadi benteng Menjadi batasan Dimana Tuhan harusnya bekerja secara dasyat Karena kita membatasin Diri kita sendiri Ujungnya Kita tidak bisa melihat Kemuliaan Tuhan Makanya peperanganmu Kata kitab Efesos Di area pikiranmu Korintus juga jelaskan Makanya kita harus menawan Semua Pikiran-pikiran Benteng-benteng Kubu-kubu Yang dibangun Oleh keangkuan manusia Kita harus runtuhkan Karena setan nyerangnya Di area pikiranmu Bagaimana kamu berpikir Tentang dirimu Ya itulah yang akan terjadi Dengan hidupmu sendiri Kamu berpikir Kamu orang yang tersakitin Dilukai yang penuh belas kasihan Ya kamu akan menjadi orang Yang merana hidupmu Tapi kalau kamu berpikir Bahwa kamu harus Melalami pemulihan Melihat janji Tuhan Melihat karya Tuhan Yang ajaib dalam hidupmu Engkau akan melihat Bagaimana Tuhan Bekerja dasyat dalam hidupmu Engkau akan Jadi seperti apa yang kamu pikirkan Pikiranmu akan Mempengaruhi semua hal Pemikiranmu Cara pandangmu Akan mempengaruhi Keputusanmu Di masa yang akan datang Dan pikiranmu itu Dipengaruhi Dengan apa yang kamu alami Di masa lalumu Makanya harus bebas Dan merdekai Sekarang kita akan lihat Di kitab Amsal Fasal yang ke-6 May 34 Karena cemburu Perasaan kita Perasaan kita seringkali menipu Perasaan kita Pengen dikasihin Pengen dihormatin Pengen diakuin Pengen dipuji Pengen diakungkan Kita harus dipimpin oleh Kefirman Tuhan Hidup kita harus dipimpin Roh kudus Bukan oleh perasaan kita Kita seringkali Diperkatakan Dikatain buruk orang lain Direndahkan orang lain Kita gak terima Kita sakit hati Kita terluka Kenapa bisa seperti itu Karena perasaanmu yang ngontrol Padahal hidupmu gak dikontrol Gak ditentukan oleh Perkataan orang lain Hidupmu ditentukan oleh Firman Tuhan Oleh janji Tuhan Tapi banyak perkataan-perkataan Orang lain mempengaruhi kita Sehingga Sikap dan tindakan kita Dipengaruhi Tindakan orang lain Dan kita harus Bebas dan merdeka Dalam hal itu Kita harus semakin Bertumbuh ke arah Kristus Makanya firman yang kita mengerti Akan memerdekakan kita Semakin membuat Kita tahu bertindak Dengan tepat Seperti yang firman Tuhan katakan Kalau orang contohnya Kita paham salah Katakan seperti ini kan Karena cemburu adalah Geram seorang laki-laki Seseorang dikuasain Rasa cemburu Membabi buta Dan apa yang terjadi Akhirnya dibalas dendam Dan tidak kenal belas kasihan Dikontrol Karena rasanya Rasa tadi itu Harus takluk kepada firman Semua tindakan Semua sikap kita ini Harus sejalan dengan firman Bapak Ibu Hidup kita ini Pernah ngalami Namanya goresan-goresan Luka di masa lalu Bisa dengan pasangan hidupmu Bisa dengan pemimpinmu Bisa dengan gembalamu Bisa dengan orang tuamu Bosmu mungkin Siapapun orangnya Kalau orang itu Melakukan hal yang mengecewakan Orang itu Melakukan hal yang Tidak sejalan dengan kita Bertentangan bahkan Secara frontal Kadang tindakan itu Melukain Bagaimana Sikap kita Harus Ngerti Bahwa tidak semua orang Bisa bersikap baik Dan sejalan dengan kita Kita akui Bahwa setiap orang Tidak selalu menyenangkan Buat kita Akhirnya apa? Kita bertindak bijaksana Tapi kalau kita berpikir Oh dia tidak sejalan dengan saya Dan itu harus Akhirnya Berlawanan secara frontal Jadi musuh kita Apa yang terjadi? Hidupmu akan berdarah-darah Terus-terusan Orang yang hidupnya Berdarah-darah Terus-terusan Karena Sering Melukai Dan disakitin orang lain Tanpa bisa mengendalikan diri Bapak ibu Ketika kau disakitin Dan dilukain orang lain Tanpa bisa mengendalikan dirimu Tanpa bisa menaklukkan dirimu Apa yang terjadi? Hidupmu selalu luka Berhadapan dengan orang Selalu Ngelukain orang Kalau tidak dilukai Kamu tidak bisa kontrol dirimu Kamu melukain orang lain Coba perhatikan saja Setiap kata-kata kita Sering merendahkan orang lain Atau tidak? Apa sering memuji? Sering menerima perbedaan? Sering menerima Semua pendapat orang lain? Atau malah frontal melawannya? Kalau kita ini sering kali frontal Melawan pendapat Yang tidak sejalan dengan kita Perlu dikoreksi loh hati kita Jangan-jangan kita sudah memiliki Keras hati Keras kepala Karena kita sudah pakai Cara pandang kita sendiri Karena kita sudah Disetir oleh pola pikir kita sendiri Bapak ibu pun Belajar firman pun Juga harus belajar Ketika bapak ibu belajar firman Maksud saya seperti ini Ketika bapak ibu belajar firman Jangan pakai pola Yang kamu sudah ketahui Wah ini sudah pelajari Kata pendeta ini Kata pendeta ini Ayat ini ngomong sebagaini Coba Minta roh kudus Diterangin pikiranmu Cara pandangmu Biar dapat Pewayuan yang baru Ketika kau membaca firman itu Kita Melihatnya dengan Cara pandang yang berbeda Sama dengan bapak ibu Ketika menghadapi Masalah dan persoalan Yang terjadi dalam hidupmu Hal yang menyakitkan Dalam hidupmu Konflik dengan orang Dalam hidupmu Coba pakai Cara pandang yang berbeda Kira-kira Tuhan bicara apa Dalam kondisi seperti ini Tuhan punya maksud Apa dibalik semua ini Nanti sikapmu Dan tindakanmu Akan jadi berbeda Tidak selalu Mementingkan dirimu sendiri Tapi kau bertindak Tepat seperti yang Tuhan mau Dalam Segala hal Kita bertindak Bersikap Harus di jalan dengan firman Jangan Dikuasain oleh masa lalu Tapi harus Dikuasain dengan firman Kalau hidup kita dikontrol Dikendalikan oleh firman Hidupmu Akan Hidup Tepat Seperti yang Tuhan Mana Tuhan inginkan Coba sekarang kita akan lihat Di kolos Fasal yang ketiga Yang ketiga belas Sabarlah Kamu terhadap Yang lain Kita disuruh Ngadapin Orang itu dengan sabar Satu dengan yang lainnya Alkitab katakan Hukum yang pertama Kasihlah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Segenap akal budimu Dan ini nyambung Dengan hukum yang kedua Kasihlah sesamamu Seperti dirimu sendiri Termasuk orang yang gak sepaham Termasuk orang yang melukai Termasuk orang yang nyakitin Termasuk orang yang menghianatin Termasuk orang yang menipu Kita disuruh Memperlakukan Mengasih orang lain Yang kelakuannya buruk Bejak Jahat itu Seperti mengasih diri kita sendiri Apakah Gampang Tidak mudah Kita perlu kekuatan Tuhan Makanya Kalau kita ngerti dasarnya Kalau kita berhadapan Dengan orang lain Yang melukai Yang menyakitin Kita harus Bertindak Sabar Kulose 3 Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Disuruh sabar Kalau kita menghadapi orang yang baik Sabar Yang mudah Sama suami yang Sudah kelakuannya Baik Kita suruh sabar Yang mudah Bagaimana kalau kita menghadapi Pasangan yang kelakuannya buruk Bejat Jelek Jahat Menghianatin terus Ngomongnya kiasar Tidak menghargai Tidak menghormatin Kita menghadapi Orang karyawan mungkin Menghadapi Siapapun lah orangnya Bagaimana Kita ingin sabar Ketika orang itu Menyebalkan Terus-terusan Tidak mudah Tetapi Alkitab katakan Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Dan ampunilah Seorang akan yang lain Apabila Yang Seorang menaruh dendam Terhadap yang lain Suruh ngampuni Kalau kamu simpen sakit hati Kecewa Dendam Pengen balas dendam Pengen melukai Pengen menyakitin Suruh mengampuni Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu Perbuat jugalah demikian Bagian kita itu Menyerahkan Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Jangan balas dendam Bukan bagian kita Sebab Pembalasan itu Haknya Tuhan Pembalasan itu Haknya Tuhan Makanya kita Tidak boleh Balas dendam Kita tidak boleh Menyakiti Kita tidak boleh Melukai Balas dendam Haknya Tuhan Bukan bagian kita Tapi kita seringkali Pengen balas dendam Pengen Melukai Orang lain Kita Harus menyerahkan Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Kita harus menyerahkan Hati kita Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Jangan sampai kita Bertindak Semau kita sendiri Dan ujungnya kita sendiri Terjebak Dalam banyak hal Pembalasan Miliknya Tuhan Bukan Pembalasan milik kita Daging kita Pengen balas Rasanya Gemes Rasanya Kalau kita Dikuasain rasa Gemes Rasa marah Emosi yang meledak Meledak Rasa kecewa Dan sakit hati Kamu pingin Balas dendam Ketika kamu Balas dendam Kamu pingin Melampiaskan Amaramu Kamu pingin Membuat Seakan-akan Lukamu Sembuh Padahal Lukamu Bukan tambah Sembuh Orang yang Balas dendam Itu Pingin Mengobatin Lukanya Dengan cara Yang salah Bukan malah Sembuh Lukanya Tambah Berdarah-darah Serahkan Hatimu dihadapan Tuhan Lepaskan Pengampunan Dengan kau Melepaskan Pengampunan Kamu Mengobatin Lukamu Dari masa lalu Dengan kau Mendoakan Kata Alkitab Kasihi Musuhmu Doakan Mereka Kalau seterumulapar Kasih Makan Sebenarnya Itu cara Terbaik Untuk Mengobatin Luka Di dalam Batin Kita Mengampuni Luka Batinmu Akan Sembuh Ketika Kau Melepaskan Pengampunan Sakit Hatimu Dan Kecewamu Akan Sembuh Ketika Engkau Mengampuni Dan Mendoakan Orang-orang Yang Menyebalkan Tadi Tapi Ketika Engkau Bertindak Dengan Maumu Sendiri Dengan Caramu Sendiri Kamu Mengizinkan Setan Yang Menguasain Hidupmu Tapi Dengan Kita Berdiam Diri Melepaskan Pengampunan Mendoakan Kasih Berkat Malahan Kamu Berdiam Diri Di hadapan Tuhan Mengizinkan Tuhan Melakukan Pembalasan Kita Tinggal Nonton Tinggal Nunggu Waktu Kamu Sembuh Dari Lukamu Kamu Pulih Dari Masalah Lumuh Kamu Dipakai Tuhan Yang Diberkatin Dan Orang-orang Yang Menyakitin Akan Berurusan Dengan Tuhan Semakin Kamu Pengen Balas Dendam Pengen Memaki Pengen Menghajar Pengen Merendahkan Pengen Melakukan Hal Yang Menyakitkan Karena Dia Menyakitin Hatimu Pengen Balas Dendam Kamu Pengen Mengubatin Lukamu Dengan Cara Yang Salah Tambah Lukamu Tambah Lebar Tambah Bernanah Tambah Berdara Susah Sembuh Tambah Penyakitan Akhirnya Membawa Pada Kematian Dan Kebinasaan Satu Yohanes Fasal Yang Ketiga Tiga 15 Barang Siapa Membenci Sesamanya Dia Adalah Seorang Pembunuh Manusia Kepencian Balas Dendam Sakit Hati Kepaitan Akan Membuat Hidup Binasa Hidupmu Terbuka Dan setan Bisa hajar Membuat Hidupmu Tambah Babak Belur Akhirnya Engkau Ngalami Hal Yang Mengerikan Karena Sikap Dan Tindakan Yang Salah Hari ini Koreksi Hati Mungkin Ada luka Di masa lalu Karena Perbuatan Orang Lain Perbuatan Orang Di sekitar Hidupmu Perbuatan Siapapun Lah Namanya Dan Itu Meluka Yang Di dalam Batin Rasanya Sakit Kalau Ingat Madek Rasanya Pingin Balas Kalau Lihat Mukanya Pingin Memaki Pingin Nonjok Pingin Menghajar Itu Ada luka Dalam hatimu Kamu Ingat Namanya Rasanya Madek Rasanya Nggak Enak Kesel Jengkel Kamu Masih Simpen Luka Belum Bisa Mengampuni Lepaskan Pengampunan Serain Sama Tuhan Kalau Belum Bisa Melepaskan Mengomong Sama Roh Kudus Minta Kekuatan Roh Kudus Melepaskan Pengampunan Sebab Dengan Pengampunan Kamu Akan Cepat Ngalami Kesembuhan Dalam Luka Batin Kalau Kamu Luka Batin Kamu Akan Cenderung Melukain Orang Lain Kamu Sakit Hati Kamu Cenderung Menyakitin Orang Lain Kamu Cenderung Membuat Onar Dimana Ada Beberapa Orang Yang Terlalu Cerewet Yang Bukan Main Karena Perah Luka Di Masa Lalu Orang Yang Cerewet Orang Yang Caper Ada Orang Yang Ngomong Katus Merendahkan Nyakitin Tacem Dicek Aja Itu Bapak Ibu Punya Sikap Seperti Itu Hati Hati Jangan Jangan Ada Luka Yang Belum Sembuh Dalam Dirimu Orang Itu Kalau Sembuh Dari Luka Masa Lalu Semakin Bisa Mengendalikan Diri Semakin Bisa Menguasai Diri Tenang Kalem Karakternya Semakin Serupa Segambar Dengan Kristus Orang Orang Yang Luka Dan Belum Sembuh Bapak Ibu Kamu Simpan Kepahitan Simpan Sakit Hati Simpan Luka Masa Lalu Simpan Trauma Kamu Kelakuan Mirip Setan Karena Kamu Buka Celah Dan Harus Disembuhkan Tidak Erang Orang Ditempatkan Dimanapun Mau Pindah Gereja Mau Pindah Rumah Mau Pindah Negara Selalu Bikin Trouble Bikin Ribut Karena Belum Beres Hatinya Di hadapan Tuhan Menyerahkan Hati Menyerahkan Hati Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Menyerahkan Hidupmu Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Mendedikasikan Sepenuhnya Untuk Tuhan Selidikin Sampai Kedalaman Batin Ijinkan Rokudus Menyelidikin Sampai Kedalaman Batin Kita Kalau Didapatin Sesuatu Yang Busuk Luka Masa Lalu Yang Belum Sembuh Trauma Masa Lalu Yang Masih Menghantui Menguasain Ijinkan Tuhan Bekerja Memulihkan Dan Membuat Hidupmu Semakin Diubahkan Menjadi Serupa Segambar Dengan Tuhan Berjalan Dalam Kebenaran Berjalan Dalam Kekudusan Berjalan Dalam Kesucian Semakin Menjadi Apa Yang Kita Pelajarin Hari Ini Akan Mengubahkan Hidup Akan Membawa Hidup Menjadi Orang Yang Merdeka Dari Masa Lalu Merdeka Dari Luka Batin Merdeka Dari Trauma Merdeka Dari Sakit Hati Merdeka Dari Kebaitan Karena Perlakuan Buruk Orang Lain Kamu Bisa Melihat Semua Orang Pengen Diubahkan Tuhan Tuhan Pengen Mengubahkan Semua Orang Menjadi Serupa Segambar Dengan Dia Tuhan Pengen Mengubahkan Setiap Orang Dipulihkan Termasuk Bapak Ibu Pengen Dipulihkan Menjadi Serupa Segambar Dengan Tuhan Kalau Bapak Ibu Dipulihkan Bapak Ibu Memulihkan Orang Lain Hidup Akan Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Hidup Akan Menjadi Contoh Menjadi Sumber Inspirasi Bagi Orang Lain Tapi Kalau Belum Dipulihkan Hari Ini Sadar Diri Bertopah Dan Berubah Minta Roh Kudus Bekerja Dalam Hatimu Dan Roh Kudus Akan Bicara Banyak Dalam Hatimu Roh Kudus Akan Membuat Hidupmu Diubahkan Semakin Menjadi Serupa Segambar Dengan Yesus Kristus Tuhan Saya Berdoa Apa Yang kita Pelajaran Hari Ini Akan Menjadi Rema Nempel Dalam Batimu Nempel Dalam Hatimu Membuat Hatimu Diubahkan Membuat Hatimu Dimerdekakan Bisa Melihat Sesuatu Yang Acaib Sembuh Dari Luka Masa Lalu Amen Tutup Matamu Tutup Alkitab Kita berdoa Bapak Terima kasih Buat Firman Kami Matrakan Dengan Berhari Berminggu Berbulan Berbulan Firman Jadi Kehidupan Dan Berdoa Setiap Orang Yang mendengar Firman Dijama Dipulihkan Orang Yang pernah Disakit Dilukai Dianatin Diperlakukan Buruk Dikasarin Direndahkan Dilecehkan Engkau Sendiri Yang Jama Hati Mereka Engkau Sendiri Yang Pulihkan Berikan Hati Mereka Untuk Dilembutkan Diubah Untuk Melepaskan Pengampunan Dipulihkan Dipakai Tuhan Jadi berkat Bagi Banyak Orang Dan Nama Tuhan Dipermuliakan Terima Kasih Ya Tuhan Kami Matraikan Firman Dengan Darah Anak Dombala Firman Nempel Dalam Hati Dibergatin Tuhan Berdoa Orang Orang Yang Lain Yang Sedang Sakit Yang Alami Kelemahan Tuh Boli Bilur Ya 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 Jadi Langkau Tahir Jadi Langkau Puli Jadi Langkau Sehat Sembuh Seperti Dia Dalam Nama Ya 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 Kemurahan Melimpa Limpah Terima kasih Dalam Nama Yus Haleluya Amen God Bless You Terima kasih Siang Hari Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Kau Baik Kau Baik Lihat Sampai Kedalaman Hati Kami Koreksi Dengan Firman Mu Bahwa Kami Menjadi Serupa Segambar Dengan Kau Kami Hanya Pengen Menyenangkan Hatimu Bukan Yang Lain Dapatin Hati Kami Menyenangkan Hati Siang Hari Ini Roh Kudus Kami Memberi Hati Kami Untuk Engkau Untuk Diubah Dijamah Dilawat Tuhan Engkau Ada Yang Lain Yang Lebih Mulia Selain Engkau Engkau Ada Yang Lain Buat Hati Kami Nempel Dengan Kau Pikiran Dan Perasaan Kami Menyatu Dengan Kau Sehingga Kami Ngerti Apa Yang Kau Mau Dalam Hidup Dalam Nama Is Haleluya Amin We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you Terima kasih Siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di dalam hadiratmu Kami diubahkan Mengenal engkau Di dalam hadiratmu Kami mencintaimu Mencintaimu Roh Kudus Roh Kudus Roh Kudus Roh Kudus Roh Kudus Roh Kudus We love you We praise you We adore you Tetap tinggal Di dalam hadiratmu Di dalam hadiratmu Sebab kami mencintaimu Oh Tuhan 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 Nasiratmu Nd piang asser Mencabai Chen Morut We praise you, we praise you, we praise you We praise you, we praise you Berlama-lama dalam hadiratmu Menikmati kuasamu Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami Menyingkapkan pribadimu yang ajaib Sehingga kami mengerti kehendakmu Berjalan dalam pusat hatimu Oh Tuhan Siang hari ini urapi kami semua Tanpa terkecuali Kami adalah orang yang mencintaimu Dan mengasihimu Haleluya 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 Terima kasih Yang menerasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah Hanya untuk raja yang mulia Haleluya Aamiin Silahkan duduk Dalam hadirat Tuhan Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih